Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Air Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Pertarungan masih berlanjut Meskipun banyak dari Alpen yang terluka Namun tidak mengurangi semangat mereka Untuk memberantas kejahatan Disamping itu Melihat putrinya dalam bahaya Malun meminta Fatma untuk terus berlari Dan dengan segala upaya Boran mencoba untuk menghadang Naiman Namun sayangnya Dia tidak kuasa melawan serangan Naiman Dan dengan penuh kejahatan Naiman pun langsung berlari untuk mengejar Fatma Melihat itu Esrigun meminta Malun untuk mengejar Fatma Apapun yang terjadi Sementara itu Pertarungan masih berlanjut Dengan terus menerus menyerukan Takbir Allah Memberikan kekuatan bagi para Alpen Untuk melawan para tentara kafir Dan dengan izin Allah Mereka pun berhasil menghabisi para tentara Meskipun ada beberapa dari mereka Yang pergi melarikan diri Kemudian Osman berkata Mereka adalah unit terdepan Mereka ingin membuka jalan Menuju pasukan yang sebenarnya Tapi kita tidak akan membiarkan mereka Sekarang mereka akan menyerang kita Kita akan bersatu Kita tidak akan membiarkan mereka berani Kita akan menjadi sekutu bagi mereka yang menginginkan Dan kita akan membunuh mereka yang menyakiti kita Ayo Alpen Kemudian mereka pun pergi untuk kembali ke Yenisehir Sementara itu Fatma yang terus berusaha untuk berlari Sayangnya dia pun terjatuh Dan saat dia hendak dibunuh Seketika bala Aisyah dan pasukan Alpennya datang Mereka terus menerus melontarkan tembakan panah Ke arah para knockers Dan satu panah mengenai Naiman Hingga membuatnya terluka Kemudian dia pun memutuskan untuk mundur Dan Alhamdulillah Mereka pun berhasil menyelamatkan Fatma Tidak ingin kehilangan kesempatan Bala dan yang lainnya memutuskan untuk mengejar Naiman Namun dengan kelicikannya Naiman memerintahkan knockersnya untuk menuntun bala ke tempat yang telah mereka siapkan Sementara itu Di Yenisehir Ulgen terus mencari keberadaan Fatma Semua Alpen dikerahkan untuk terus mencari Namun mereka tidak dapat menemukannya Tidak lama Osman dan pasukannya tiba Melihat Yenisehir sepi Osman pun bertanya Dengan gugup Ulgen menjawab Beim, Esrigun Hatun dan Boran Alp Mereka disergap oleh Naiman Malun Hatun dan Balahatun mendatangi mereka Mendengar ini Osman bertanya Apa yang kau katakan? Ini, pegang halimeh Alpen, semua orang yang bisa mengayunkan pedang akan ikut denganku Dan yang lainnya sembuhkan luka kalian Dan saat Osman hendak berangkat Seketika Ulgen mengatakan Beim, ada satu hal lagi Aku tidak tahu kemana dia pergi Fatma, kami tidak bisa menemukannya dimana-mana Kami telah mencarinya Tapi dia tidak ada di sini Mendengar ini membuat Osman terkejut dengan bertanya Apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa? Hah? Bagaimana bisa Fatma tidak ada di sini? Katakan padaku Apa yang kalian lakukan di sini? Bagaimana bisa kalian tidak merawat anak sekecil itu? Beritahu aku Apa yang kalian lakukan di sini? Namun Elbas hanya terdiam Lalu Ulgen mengatakan Aku terus mengawasinya Beim Aku tidak melihatnya sejak Malun Hatun pergi Aku pikir aku tahu dimana dia berada Kemudian Elbas bertanya Apakah kau juga berpikir Dia pergi dengan gerobak yang digunakan Malun Hatun Beim? Mendengar ini membuat Osman serasa tidak percaya Kemudian dia teringat perkataan Fatma Atas kecemburuannya terhadap kedua kakaknya Yang selalu pergi ke medan pertempuran Mengingat hal itu Osman pun langsung memerintahkan Alpennya untuk bersiap Kemudian mereka pun pergi menuju sarang musuh Sementara itu Pengejaran terus dilakukan Melihat kondisi boran yang terluka Membuat Esri Gun sedikit khawatir Dan saat dia melihat bala membalut luka boran Esri Gun berusaha untuk mengendalikan perasaannya Di samping itu Sambil merawat luka putrinya Malun bertanya Fatma apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu ikut? Dan Fatma menjawab Aku dan adikku ingin pergi ke suku Bagaimana aku bisa tahu Kalau kita akan berakhir dalam pertempuran? Tidak lama Osman dan pasukan Alpennya tiba Kemudian langsung memeluk putrinya Dan menanyakan keadaan mereka Lalu Malun mengatakan Naiman lolos Osman Kejar mereka Boran dan bala juga mengejar mereka Dan Osman mengatakan Jangan khawatir Dia tidak akan bisa kabur Ak Temur Ayo kembali ke kuda kalian Kita akan pergi ke Naiman Sekarang kita akan berurusan dengan dia Kemudian mereka pun pergi Untuk mengejar Naiman Dan meminta Malun Untuk kembali ke Yenisehir Beralih lagi ke bala dan yang lainnya Mereka terus mencari jejak Keberadaan Naiman Namun sayangnya Mereka masuk ke dalam jebakan Yang telah dipasang Dan dikepung dari berbagai sisi Kemudian Naiman berkata Hari ini kalian semua akan mati Namun bala mengatakan Hari ini darahmu yang akan tumpah Naiman kami akan mencabut nyawamu Karena telah menyakiti Fatma Mengetahui bahwa mereka telah dikepung Esri Gun berkata Mereka terlalu banyak Mereka menjebak kita ke dalam perangkap Lalu Boran bertanya Apakah kamu takut Esri Gun Hatun? Dan Esri Gun menjawab Bukan untuk diriku Tapi aku khawatir tentangmu Kamu terbalut luka Lalu Boran mengatakan Luka ini seperti gigitan nyamuk bagi kami Jangan khawatir Menyaksikan itu Aisyah berkata Tidak ada jalan keluar dari sini Berikan aku restu kalian Kemudian dengan menyerukan takbir Allah Mereka melawan para knockers Dengan penuh keberanian Tidak lama Osman dan pasukannya tiba Melihat itu membuat bala Aisyah dan yang lainnya Menjadi lebih bersemangat Mereka terus bertarung melawan para knockers Kemudian Osman berkata Naiman hari ini kepalamu akan jatuh Kemudian pertarungan pun terus berlanjut Sahabat kita beralih sejenak ke istana bursa Para tekfur berkata Tekfur Valen tidak akan membiarkan ini dibiarkan begitu saja Kemana kalian pikir kalian akan pergi? Ke Levkeh Aku mengirim kaveleri ke depan untuk keamanan Sekarang aku akan pergi dan berdiri dengan istanaku Ya kita tidak bisa meninggalkan gemlik tanpa pengawasan Saat orang Turki berada di depan pintu kita Kami akan pergi Tekfur akan mengerti kami Dan saat mereka hendak pergi Seketika Valen datang memasuki ruangan seraya berkata Apa sebenarnya akan aku pahami Tekfur? Lalu salah satu tekfur mengatakan Mengapa aku kembali ke Koyun Hisar? Itu alasan bagi kami untuk kembali ke kasil kami Tuan Mendengar ini Valen bertanya Eh apa yang sedang terjadi di sini? Dan tekfur lain menjawab Tuan Valen Berita buruk sampai di bursa sebelum kau tiba Osman dan parabenya masih hidup Kekuatan terdepan dihancurkan Mendengar ini membuat Valen serasa tidak percaya Dengan berkata Osman Dia menghancurkan kekuatan pilihan Yesus Kristus Aku akan membaptis diriku dengan darahnya Setelah aku membunuh Osman Dia bahkan tidak akan memiliki kuburan Aku akan mengubah tulangnya menjadi debu Bagaimana dengan kalian? Kalian kembali ke kasir kalian seperti seorang pengecut Kalian bodoh Sekarang aku tahu Bagaimana para gembala ini menyiksa kita selama bertahun-tahun Kalian bersembunyi di balik dinding Kalian takut untuk berperang Tidak Kita akan bertarung Kita akan menyatukan pasukan kita dengan Naiman Kita akan mengambil kembali tanah kita Sahabat kita kembali lagi ke Osman Pertarungan masih berlanjut Dengan sekuat tenaga Mereka berhasil menghabisi para knockers Tinggalan Naiman seorang diri yang sudah tidak berdaya Dengan terus memukulinya Osman berkata Kau Beraninya kau menyentuh anak-anakku dan rumahku Kau pikir kau siapa? Kemari Ayo kemari Kau sudah berakhir Aku akan mengambil semuanya darimu Kau hanya memiliki hidupmu Sekarang kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan Bangun Ayo bangun Kau akan membayar untuk itu Tanpa ampun Osman terus-menerus memukulin Naiman Kemudian Naiman berkata Aku akan keluar dari sini Setelah itu Aku akan membunuhmu Mendengar ini Osman bertanya Kemana kau akan pergi? Hah? Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kau tidak akan pergi kemana-mana Sekarang setelah aku jatuh Komandan mana yang akan menghienatiku? Sebutkan nama mereka Dan Naiman menjawab Semua dari mereka Mereka semua berjuang untuk membalaskan dendamku Tapi kau tidak bisa mempunuhku Osman Esrigun tidak akan mengizinkannya Mendengar ini Osman berkata Begitukah? Bangun Ayo bangun Aku adalah Bey Dan aku adalah negara Hanya aku yang akan memutuskan siapa yang mati dan siapa yang hidup Sekarang kau akan memberiku nama-nama komandan itu Katakan padaku Kemudian Naiman mengatakan Kapten Akbaran Melik Tasmain Inilah nama-nama orang yang membenci Gazan Bahkan jika kau menang melawanku Mereka akan melanjutkan pertarungan Dan mengambil tanah ini sebagai milik mereka Dan Osman mengatakan Aku akan menghancurkan mereka juga Jangan khawatir Aku akan mengubur mereka yang menginginkan bagian dari bangsaku di tanahnya Lalu Naiman mengatakan Kubur mereka Kubur mereka Osman Begitu aku kembali Aku akan menguburmu juga Mendengar ini Osman berkata Apakah kamu pikir Aku akan membiarkanmu pergi Kau tidak bisa pergi kemanapun Menyaksikan semua itu Esrigun berkata Osman Bey Kepala Naiman adalah hak Gazanhan Dia akan pergi ke Tabris dengan tim yang bagus Gazanhan ingin Naiman hidup-hidup Osman Bey Aku tidak bercanda Kau akan menerima aturan Gazanhan Yang telah menyelamat kamu berkali-kali Kepala Naiman bukan hakmu Mendengar ini membuat Osman jengkel Lalu berkata Seperti yang diinginkan Esrigun Hatun Ayas kemarilah Kemudian Osman pun berbisik kepada Ayas Untuk merencanakan sesuatu Lalu berkata lagi Alpen Kalian akan pergi ke markas Naiman Penjaga menunggu di sana Tidak ada yang akan masuk Yang lainnya Kita kembali ke Yanis Sehir Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Selanjutnya